Hari ini Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK memeriksa Ketua MK Anwar Usman terkait tugaan pelanggaran kode etik. MKMK juga melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap para pelapor. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mulai menggelar sidang hari ini. MKMK yang dipimpin Jim Lee Asidiki akan memeriksa Ketua MK Anwar Usman terkait tugaan pelanggaran kode etik dalam putusan batas usia Capres-Cawapres. Selain itu MKMK juga melangsungkan pemeriksaan pendahuluan terhadap perwakilan para pelapor. Sidang terhadap para pelapor digelar secara terbuka, namun pemeriksaan terhadap Anwar Usman dilakukan tertutup. Sebelumnya, 16 akademisi hukum mengadukan Anwar Usman ke MKMK. Para ahli hukum ini menuding Anwar Usman dan sejumlah hakim lainnya terlibat konflik kepentingan. Anwar Usman dinilai ikut serta dalam upaya memuluskan jalan wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka agar bisa maju sebagai Cawapres.